Intro Di dalam cerita ini, Yuni mengajak seorang teman namanya Johana, karena sudah ada namanya jadi aku ungkapkan disini. Johana yang menceritakan tentang ibunya yang mengalami perkosaan dan kemudian mengalami gangguan kejiwaan. Bagaimana persis ceritanya? Johana, dia tinggal di Belanda, tapi ibu bapaknya itu sebenarnya Jerman. Oke, terus? Ibunya waktu itu ya terlahir di keluarga Jerman yang masih mungkin bawaan pas jamannya Nazi gitu. Jadi orangnya ya kayak robot, gak ada ekspresi, dingin. Iya, dan itu tuh diajarkan dari generasi-generasi sebelumnya memang orang Jerman kebanyakan dingin-dingin gitu. Dan ibunya ini dulu ya di-abuse sama bapaknya Johana dan diperkosa. Dan akhirnya lahirlah teman saya yang bernama Johana ini. Dan bapaknya ini abusifnya mau sempat mau membunuh ibunya pakai pisau. Jadi pernah di hampir ditusuk pakai pisau, cuman kena sini ya. Pokoknya sini. Jadi ada kekerasan dalam rumah tangga selain perkosaan tadi ya. Iya, dan ibunya melarikan diri sambil hamil teman saya itu ke Belanda. Tadi pertanyaannya kan, kenapa dia berani menceritakan ini? Ini sebenarnya sih kita sering curhat gitu. Dia yang sering curhat karena kita sahabat, dia sering curhat. Menurut saya ya sangat wow gitu. Dan kebetulan saya juga suka cerita ibu saya gitu. Kayak suka curhat-curhatan gitu. Dan pas dapet proyeknya, proyek sama Mbak Riani ini saya mengajak Johana. Tapi Johana sempat kayak gak pedih, dia sempat mau bikin buku sih ceritanya ini. Mau diangkat jadi buku gitu. Terus sempat nulis. Jadi sering dia sering nulis diary, sering nulis. Aku tahu dia orangnya suka nulis gitu. Dan kenapa gak mau ikut ambil dia sempat kayak gak pede atau takut atau gimana mungkin. Itu terus saya tanya Mbak Riani, Mbak Riani bilang bahwa esensi dari buku ini itu bukan melulu cerita tentang from zero to hero gitu. Tapi juga tentang hal-hal lain yang mengangkat tentang ya namanya juga ibu atau wanita pasti mengalami banyak hal dalam rumah tangga. Atau dalam berkeluarga gitu. Akhirnya dia bersedia. Iya dan itu saya bilang it's I think it's also can be your healing process to let go this story instead of just keeping it all inside. Dan dia setuju. Setuju ya. Dan nanti banyak juga ya anak-anak yang bercerita seperti ini walaupun mungkin tidak sedetain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.